Hunian berkelas dekat stasiun kereta Check this one out! Halo, selamat datang kembali di channel Property Hunter Channel yang membahas seputar dunia properti Paling update, paling lengkap dan terpercaya tentunya Saat ini saya lagi ada di Jalan Raya Rancaiu Bojongkamal, kecamatan Legok, Tangerang Kali ini saya mau ajak teman-teman Untuk home tour sebuah perumahan Yang baru aja dipasarkan di bulan Maret 2021 Perumahan ini lokasinya berdekatan juga Dengan kawasan berkembang Gading Serpong BSD dan juga Lipo Karawaci Kedepannya juga cuma berjarak 2,8 km Dari rencana eksito Legok Serpong Balaraja Kabar baiknya nih, kamu masih punya kesempatan Untuk beli rumah di sini Dengan harga perdana Free kanopi dan free smart door lock Dan ada promo untuk cara bayarnya Yang super menarik Makanya teman-teman simak terus videonya sampai habis ya Tapi sebelum kita lanjut Buat kamu yang baru aja mampir ke channel ini Silahkan untuk tekan tombol subscribe Kemudian aktifkan loncengnya Supaya kita juga tahu nih Kalau channel ini bermanfaat buat kamu Dan ini dia Selamat datang di Widari Village Bukan rumah biasa Kemudian aktifkan loncengnya Tepat di belakang saya adalah show unit rumah tipe dua lantai yang ada di Widari Village Teman-teman bisa lihat kalau ada banyak pilihan ya Mulai dari lebar 5, lebar 6, sampai lebar 7 Sebelum kita home to rumahnya Saya mau kasih lihat dulu nih lingkungan di dalam perumahannya Udah rapi banget Karena seluruh utilitas Baik kabel listrik, kabel telepon, kabel internet Semua sudah ditanam di bawah tanah Saluran drainasenya juga sudah tertutup rapi Untuk bagian jalannya ini juga sudah dikasih puffing block ya teman-teman Roe jalan di boulevard 16 meter Dan di dalam klasternya 7 sampai 9 meter Cukup luas ya Dan asiknya nih si developer tuh menjanjikan Kalau kawasan perumahan Widari Village bebas banjir Dan 100% lahan ini tuh milik dari developer Jadi pastinya buat kamu yang cari tempat tinggal dan eksklusif Mungkin Widari Village bisa jadi alternatif pilihan kamu ya Di video ini saya mau ajak teman-teman home tour show unit tipe F Dengan luas bangunan 67 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi Labarnya 6, panjang ke belakang 12 meter Fasad rumahnya menerapkan desain modern kontemporer Bentuknya unik dan menarik Yang paling menarik perhatian saya tuh adalah bentuk desain atapnya Yang berbentuk segitiga pelana asimetris Dengan dipertegas lapisan cat berwarna abu-abu gelap Yang ditarik membingkai satu keseluruhan rumah Seolah mempertegas pemisahan antara satu rumah dengan rumah lainnya Teman-teman juga bisa lihat Kalau disana tuh ada satu bidang datar yang cukup luas berwarna putih Dengan absen tali air Jelas bikin tampilan rumah ini makin manis ya Dan di bagian lantai satunya ada motif bata ekspos Yang pasti bikin tampilan rumah ini jadi semakin eye-catching dan menarik Rumah tipe F terdiri dari 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi Untuk fondasinya menggunakan sluf beton bertulang Dan di bagian atapnya itu menggunakan rangka bajaringan Lapis aluminium foil kemudian ditutup dengan genteng beton Tau gak sih manfaat bagian atap ditutup sama aluminium foil? Katanya sih itu berfungsi buat meredam panas Mencegah kebocoran Jadi rumahnya tuh awet dan tahan lama ya Untuk bagian atapnya Kita mulai dulu dari bagian depan rumahnya nih Tapi sebelumnya saya mau tunjukin ke teman-teman Sesuai dengan yang saya sampaikan di awal Setiap pembelian rumah tipe apa aja di WIDARI Village Udah free canopy Seperti ini Di bagian tiang penyangganya nih Menggunakan besi hollow Dengan lapisan cat berwarna hitam Ukurannya 4x2 Di bagian atasnya itu ditutup dengan bahan alderon Yang mampu meredam panas dan juga menahan suara bising ya teman-teman Di bagian depan rumahnya terdapat space yang cukup luas Ukurannya 4,5 x 4,575 meter Di sini adalah area carport yang muat banget nih Untuk teman-teman isi dengan satu mobil Dan dua motor sekaligus ya Bahannya nih corbeton biasa aja Yang diplester aci dan dilapisi cat berwarna abu-abu terang Kemudian tepat di samping carportnya nih Masih ada area selebar 1 meter yang cocok banget Buat teman-teman jadiin area berkebun Di sini juga udah dilengkapi dengan satu lampu taman Yang bisa teman-teman nyalakan di malam hari Jadi rumahnya tetap terang ya Gak ketinggalan Di sini juga udah disediain box Untuk tempat sampah Jadi rumahnya tetap bersih ya teman-teman Rumah ini juga dilengkapi dengan banyak sekali bukaan kaca jendela teman-teman Jadi rumahnya nih pasti terang dan adem banget ya Untuk kusen jendelanya menggunakan bahan aluminium dengan lapisan powder coating berwarna hitam Jadi gak gampang kotor teman-teman Nah kalau teman-teman lihat nih dari deket Susunan bata eksposnya dibuat berbaris horizontal ya Jadi mengesankan rumahnya tuh terkesan lebih lebar lagi Untuk masuk ke area rumahnya kita akan melalui satu step anak tangga Terasa cukup kecil nih teman-teman Tapi cukup banget kok untuk bikin tampilan rumah ini jadi semakin elegan ya Dan menariknya nih Kalau teman-teman masuk ke dalam rumahnya Pintu utamanya tuh gak tampak depan kan Karena pintu utamanya dibuat menghadap ke samping Nah ini adalah satu solusi yang cerdas sih menurut saya Kenapa? Jadi kalau misalnya teman-teman beli rumah disini Pulang kerja atau pulang berkegiatan dan mau masuk ke rumah Tetangga disebrang Atau mungkin ada penghuni lain yang lewat di depan rumah Itu gak bisa punya akses untuk lihat langsung ke dalam isi rumah teman-teman Nice Oh iya ambil kelupaan Ini dia nih fitur yang kekinian banget Yang juga udah akan teman-teman dapatkan free Kalau beli rumah di Widari Village Yaitu Smart Door Lock Masuknya bisa menggunakan password, pin, dan juga kunci manual Sekarang kita lihat yuk layout di dalam rumahnya Wah living roomnya cukup luas nih Ukurannya 3 x 5,65 meter Pemilihan furniture-nya juga dipikirin banget-banget Karena menggunakan warna yang senada Tapi ini cuma buat jadi inspirasi kamu ya Karena kalau beli disini dapatnya unfurnish Di bagian lantainya berbahan homogenous style ukuran 60 x 60 Dan untuk listriknya dilengkapi dengan daya 2.200 Watt Rumahnya ini menurut saya terasa adem dan terang Karena punya banyak banget kaca jendela Salah satunya yang ada di belakang saya ini nih Kalau dibuka di siang hari dan di pagi hari Jadi minim menggunakan listrik Di samping open storage yang tadi udah kita lihat Di sini juga ada panel kayu yang dilapisi HPL dengan motif marmer Yang terdapat aksen garis vertikal Di sini juga ada satu colokan listrik Mungkin teman-teman bisa letakkan satu TV di sebelah sini ya Di bagian bawahnya juga diletakkan satu meja yang cukup panjang Yang ini tersambung langsung dengan storage tertutup dan storage terbuka di bagian bawahnya Dengan meletakkan TV di sini Kamu bisa menjamu tamu atau duduk santai sama keluarga di area ini ya teman-teman Di sini juga dilengkapi dengan satu meja Bentuknya persegi panjang dan ukurannya nggak terlalu besar Motifnya mirip sama wall panel tempat menggantungkan TV tadi Pada bagian diningnya teman-teman juga bisa lihat Di sini menggunakan dua motif yang berbeda ya Kalau di sini tuh menggunakan motif kisih-kisih yang diberi warna cat abu-abu muda seperti ini Menurut saya ini adalah penanda batas Di mana sih area living room dan area dining room Smart ya Untuk dining roomnya dibuat minimalis Dengan meja berbentuk persegi panjang dengan motif yang sama seperti wall panel TV tadi Di sini juga terdapat empat buah kursi Cukup banget nih untuk keluarga dengan dua orang anak mungkin ya Nggak ketinggalan di bagian atasnya juga diberikan lampu gantung yang estetik banget Dan bikin suasana makan sama keluarga pasti jadi lebih hangat Di sini juga masih ada space yang cukup nih teman-teman Untuk meletakkan kulkas dua pintu Yang ukurannya menurut saya sih cukup besar Cukup banget buat memenuhi kebutuhan seisi penghuni rumahnya Di lantai satu rumah ini juga dilengkapi dengan satu kamar tidur Satu kamar mandi dan area backyard Kita lihat dulu yuk kamar tidurnya Ukuran kamar tidur di lantai satu 3 x 2,3 meter Di show unit ini kamar tidurnya didesain jadi kamar tidur anak Muat banget untuk meletakkan satu kasur set berukuran single Di bagian headboardnya juga diberikan wall dekor Yang bikin tampilan kamar anak ini jadi semakin fun Di samping tempat tidurnya juga tersedia cukup space Untuk meletakkan wardrobe atau lemari pakaian sekecil Yang ukurannya cukup lebar dan tinggi sampai menyentuh ke pelafon seperti ini Kamar tidur anak ini juga dilengkapi dengan satu kaca bukaan jendela Yang menghadap view ke area carportnya Untuk kamar mandi di lantai satunya Posisinya ada di bawah anak tangga Jadi buat akses masuk ke kamar mandinya tuh Teman-teman harus melalui 3 step anak tangga Kamar mandinya menurut saya gak kecil tapi gak besar juga Cukup lah Di sini dilengkapi dengan sanitaris set berkualitas premium seperti ada wastafel Yang di bagian atasnya diberikan kabinet gantung tambahan yang bisa dibuka seperti ini nih teman-teman Jadi untuk perlengkapan mandi bisa diletakkan di sini ya Pada bagian permukaannya ini dilapisi cermin Jadi bisa becermin deh sehabis mandi Juga dilengkapi dengan hand shower Dan di bagian bawah tangganya nih diletakkan satu kloset duduk Gak ketinggalan untuk kamar mandi ini juga diberikan satu ventilasi udara Supaya kamar mandinya gak pengap Oke sekarang kita ada-ada di area backyardnya nih teman-teman Lebar banget selebar rumahnya Ukurannya 6 meter dikali 3,075 meter Sebagian lahan backyardnya dimanfaatkan jadi kitchen area Untuk di show unit ini kitchen areanya tuh udah didesain interior seperti ini Tapi aslinya nanti yang kamu dapat kalau beli rumah di sini Meja, keran, dan zingnya aja ya Di bagian atasnya juga ada inspirasi nih buat kamu Diberikan kanopi alderon seperti ini Sebagai pelindung area dapurnya tentunya Untuk sumber air rumah ini masih menggunakan air sumur pantek ya teman-teman Tapi gak usah khawatir karena setiap pembelian rumah tipe apa aja Akan input dengan washer jet pump seperti ini ya teman-teman Jadi ketersediaan airnya aman dan gak usah khawatir Karena airnya sudah teruji klinis dengan baik Selain area dapur di backyard ini juga masih terdapat kelebihan lahan Mungkin buat teman-teman yang suka berkebun dan merasa area buat berkebun di depan rumahnya tuh kok kecil banget ya Lahan yang tersisa di backyard ini bisa teman-teman manfaatkan untuk jadi spot berkebun kamu Atau mungkin juga bisa jadi alternatif buat bikin tambahan kamar tidur atau laundry area Binding pemisah di belakang rumahnya juga sudah dibuat cukup tinggi sih menurut saya Kurang lebih setinggi 3 meter Jadi untuk kepentingan privasi pemilik rumah dan antar tetangga jelas lebih terjaga Sekarang kita sudah ada di lantai kedua rumah ini Di sini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Sebelum kita lihat rumahnya saya mau tunjukin ke teman-teman Di sini ada corner ukurannya 1 x 1,5 meter Mungkin teman-teman bisa letakkan satu kursi untuk jadi tempat buat baca buku favorit ya Karena posisinya tuh berdekatan dengan kaca jendela yang bisa dibuka nih Jadi pastinya terang dan adem banget teman-teman Atau kamu punya ide lain? Mau dijadiin apa nih spot di sebelah sini? Sekarang kita sudah ada di kamar tidur pertama di lantai 2 rumah ini Ukurannya 2,5 x 2,65 meter Tapi ini bentuknya gak bener-bener kotak sempurna ya teman-teman Karena di sini masih ada space lebih dibalik pintu kamar tidurnya Bisa taruh standing rack atau wall decor seperti ini mungkin ya Untuk kamar tidur di show unit ini Didesain mungkin jadi kamar tidur anak kedua ya Dengan kasur set berukuran single seperti ini Yang di bagian headboardnya dibuat dengan wall panel Warna abu-abu muda dengan aksen garis vertikal kata Simple tapi menarik Kamar tidur anak ini juga dilengkapi dengan item wajib yang ada di kamar tidur anak Apa ayo? Yes, meja dan kursi belajar si kecil Di sini meja belajarnya tuh diletakkan menghadap ke jendela dengan view depan rumahnya Jadi pasti terang banget ya kalau si kecil lagi belajar di siang hari Di samping meja belajarnya juga masih ada space untuk meletakkan lemari pakaian Buat menyimpan pakaian si kecil Ini dia kamar tidur utamanya Ukurannya 3,8 x 3,35 meter Di kamar utama ini ditempatkan satu kasur set berukuran queen Dan di bagian bawahnya nih Desain interiornya dibuat memanfaatkan Dibuat jadi laci-laci buat tambahan nyimpen-nyimpen gitu ya Jadi kamar tidurnya juga tetap rapi Di samping tempat tidurnya juga terdapat space untuk meletakkan lemari pakaian Tepat di seberang kasurnya ada wall panel Dengan motif perpaduan yang kisi-kisi seperti ini Dan juga lapis HPL motif marmar Di sini juga ditempatkan satu colokan listrik ya Jadi di kamar tidur utama ini Tuan dan nyonya rumahnya bisa bersantai sambil nonton TV Di samping wall panel tadi juga diletakkan satu set meja rias Lempak dengan kursinya Gak ketinggalan ada cermin berbentuk lingkaran seperti ini Dan untuk kamar tidur ini juga dilengkapi dengan kaca jendela yang cukup banyak Buat jadi sumber akses masuknya cahaya dan sirkulasi udara alami Spesialnya kamar tidur utama ini dilengkapi dengan balkon Kita lihat yuk Well ukurannya gak terlalu besar sih menurut saya Tapi cukup lah untuk berdiri, santai, sambil nikmatin view di depan rumah Untuk kamar mandi di lantai dua rumah ini ada satu Jadi sharing ya teman-teman untuk penghuni kedua kamar tadi yang udah kita lihat Kamar mandinya ukurannya 1,85 x 1,45 meter Dindingnya sebagian udah tertutup keramik ya Dan juga dilengkapi dengan sanitary set seperti hand shower Kloset duduk Washtafel Lengkap dengan cermin yang bisa dibuka buat jadi kabinet penyimpanan perlengkapan mandi Percis ya Sama lemari kabinet yang kita lihat di lantai 1 untuk kamar mandinya tadi Oke guys kita udah selesai home tour rumahnya Nah dan sekarang saya udah ditemenin sama Bu Nengsi Beliau adalah marketing dari Widari Village Pagi Bu Halo pagi Bu Bu kita ngobrol-ngobrol ya Ini siapa sih developer dari Widari Village? Widari Agung Village ini kita developer dari PT Wida Agung Group Yang sebelumnya kita sudah kembangkan perumahan di Gerindaya Pesona Lokasinya kita ada di Pondok Arendin Taru Jadi untuk proyek perumahan Widari Village ini Ini kita sudah masuk proyek kedua Untuk total areanya kita ada 15 hektare yang akan dibangun sekitar 3 klaster Nah itu nanti terdiri dari 1000 unit rumah Emang kapan sih Bu mulai dipasarnya? Kita mulai pemasarnya di tanggal 31 Maret Untuk teman-teman Property Hunter nih kalau mau kuliah dari Village Toll terdekat menuju ke sini tuh bisa lewat mana? Untuk saat ini tol yang paling terdekat itu yaitu tol Serpong ya Nah itu kurang lebih sekitar 14 kilo Nah nanti untuk kedepannya kita ada future tol itu nanti bisa langsung diakses ke tol Legok sama tol Mekarjaya Kurang lebih kalau untuk tol Mekarjaya itu sekitar 2,8 kilo dari proyek Widari Village Wah itu cukup deket banget ya Bu ya Jadi pastinya untuk mobilitas yang pakai kendaraan pribadi mudah banget nih Untuk transportasi umum seperti kereta gitu ada nggak sih Bu yang terdekat? Oh pasti ada kita nanti apa namanya ada stasiun parung panjang Kurang lebih sekitar jaraknya itu sekitar 5 kilo Kemudian kita ada stasiun yang dekat juga itu namanya stasiun Cisau Kurang lebih untuk jaraknya itu sekitar 13 kilo Bisa ditempuh waktunya itu sekitar 15 sampai 20 menit Kemudian untuk transportasi yang disiapan dari developer itu kita nanti ada shuttle bus Widari Village Untuk rutenya sendiri kita ada ke stasiun parung panjang sama ke Intermoda BSD Wow nice banget ya Bu ya Jadi kalau beli rumah di sini untuk mobilitas penghuninya udah dipikirin nih sama developer Sudah Nah untuk fasilitas yang nanti nih akan dibangun dan disediakan buat penghuni yang ada di dalam Widari Village Ada apa aja tuh Bu? Ya untuk dalam kawasannya sendiri kita nanti ada fasilitas yang akan dibangun itu seperti clubhouse Yang di dalamnya itu kita ada swimming pool, children playground, jogging track, indoor sama outdoor gym, book and cafe sama Untuk kedepannya kita nanti ada area komersil seperti Widari Plaza Memang sih bukan kelas-kelas yang besar ya tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan penghuni Widari Seperti kita nanti siapan untuk food court atau misalnya untuk apa namanya tenan-tenan seperti supermarket Selain itu juga kita nanti ada komersil area seperti RUFO Untuk fasilitas penting kayak mall, sekolah, rumah sakit, deket nggak Bu dari sini? Ya untuk fasilitasnya itu kita sangat deket Untuk mallnya sendiri kita nanti bisa ke BSD Untuk pusat pendidikan pun juga sama Untuk rumah sakit kita disini sudah ada mitra keluarga kurang lebih kalau untuk dari Widari Village itu sekitar 10-15 menit Oke lah jadi penasaran nih untuk klaster yang saat ini lagi dipasarkan tuh nama klasternya apa Bu? Ya klaster pertama kita itu namanya Ananta Untuk tahap pertama kita nanti akan pasarkan sekitar 149 unit Nah untuk penjualannya sendiri itu kita sekitar sudah 80 unitan Wah udah cukup banyak ya? Emang ada berapa tipe rumah tuh Bu yang ditawarkan? Kalau untuk tipe kita sangat varian banget ya banyak sekitar ada 7 tipe untuk yang kita pasarkan Itu mulai dari yang 1 lantai, lebar 5 sampai lebar 7 itu yang 2 lantai Oke nah kalau untuk harganya sendiri itu berapa sih Bu? Wah kalau untuk harga kita disini masih harga perdana ya masih sangat murah Untuk tipe yang paling kecilnya sendiri itu di tipe 2650 harganya kita masih di 383 jutaan Wow 383 jutaan aja Kalau untuk rumah 2 lantainya Bu? Rumah 2 lantai kita mulai dari lebar 5 untuk panjangnya 12 untuk harganya kita mulai dari 600 jutaan Kalau untuk show unit yang tadi kita home tour itu harganya berapa Bu? Ya untuk show unit yang tadi sudah home tour itu kurang lebih harganya sekitar 712 jutaan itu masih harga perdana Wow 712 juta bisa dapat rumah 2 lantai dengan 3 kamar tidur Bu? 3 kamar tidur betul Nice Nah khusus untuk teman-teman Property Hunter nih ada promo menarik gak sih Bu? Iya kita ada promo penjualan yaitu kita ada KPR spesial dimana untuk DPnya kita hanya 5% dan itu bisa dicicil sampai 6 kali Ada subsidi DP juga 5% dari developer gitu untuk harga tersebut kita sudah termasuk free biaya KPR, BPHTB, AJB dan balik nama Jadi teman-teman Property Hunter itu cukup bayar DP 5% bisa langsung proses KPR Udah DPnya ringan cuma 5% bisa cicil sampai 6 kali Bu? Iya betul Dan free surat-surat? Free surat-surat Untuk cicilannya per bulan starting berapa tuh Bu? Kita mulai dari 2,8 untuk yang tipe paling kecil Selain itu kita juga ada promo yaitu free canopy dan free smart door lock sudah terpasang Wow nice banget nih berarti Lidari Village nih adalah jawaban buat para milenials yang lagi cari rumah indian ya Bu? Untuk rumahnya sendiri nih ready atau inden? Iya untuk rumah yang kita tawarkan itu kita inden dan indennya pun kita gak perlu lama-lama untuk nunggu ya cukup 12 bulan aja itu sudah bisa serah terima kunci Wah nice banget ya Bu ini kawasan perumahannya banjir apa nggak sih Bu? Oh kita jamin kita disini bebas banjir karena kenapa untuk area Widari sendiri atau area Legok ya kita bicara itu kita disini termasuk area pergudangan Jadi artinya aman dari banjir Wah bener banget nih yang disampaikan Bu Nengsi So temen-temen kalau kalian suka, tertarik atau mau janjian nih untuk lihat show unitnya langsung Caranya gampang banget kalian cukup klik link yang udah kita taruh di kolom deskripsi ya Oke Bu Nengsi terima kasih sehat dan sukses selalu ya Bu Amin sama-sama sukses selalu Oke sekian home tour kita kali ini untuk rumah tipe 2 lantai di Widari Village By the way disini juga ada rumah tipe 1 lantainya loh yang dijual dengan harga starting 383 jutaan Tungguin di video kita selanjutnya ya So gimana nih menurut kalian setelah home tour rumah tipe F yang ada di Widari Village Like videonya kalau kamu suka dan share video ini sebanyak-banyaknya ya Supaya semakin banyak orang lain yang tahu informasi mengenai Widari Village Support kita juga dengan subscribe channel Property Hunter ya Sebagai message ke kita kalau channel ini bermanfaat buat kamu Supaya kita juga makin semangat nih untuk review rumah lainnya buat bantu kamu menemukan rumah impian Kita juga punya Instagram kalian bisa cek dan intip rumah mana lagi nih yang akan tayang di channel Property Hunter selanjutnya Oh iya kita juga punya TikTok jangan lupa follow ya Mudah beli rumah siapa takut? Saya Monika Tineke mohon pamit Thank you for watching and see you on the next video Bye 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 selamat menikmati